Dari dulu, apa yang kita lakukan seolah-olah bahwa kita butuh lapangan pekerjaan di Malaysia. Betul kita butuh. Tapi perlu juga digarisbawahi bahwa Malaysia itu lebih butuh lagi tenaga kerja kita. Karena tenaga kerja kita itu bisa dibayar murah. Bahkan mereka sengaja menghubungi agen-agen di dalam negeri, agen-agen ilegal, agar bisa mendapatkan tenaga kerja ilegal karena bisa dibayar lebih murah lagi. Perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan mereka kepada kita seolah-olah kita itu bukan tenaga kerja, tapi budak di Malaysia. Jadi tidak perlu ragu-lagu untuk memberikan sanksi kepada Malaysia. Entah apapun bentuk dari sanksi itu, negosiasi, kenaikan upah, dan lain sebagainya, silakan dilakukan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang saya ingin tanyakan, ini anggaran BP2MI ini kecil sekali ya. Nah, apa yang bisa kami bantu terkait dengan anggaran BP2MI ini? Karena memang tanggung jawabnya sangat luar biasa. Melindungi semua pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tadi disampaikan juga terkait dengan vaksinasi, kemudian swab, dan lain sebagainya. Bagaimana BP2MI untuk bisa membantu buruh migran kita kalau anggarannya sekecil ini? Nah, tolong disampaikan kepada kami kira-kira berapa sih anggaran yang bisa dinaikkan atau dibutuhkan BP2MI untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan tadi yang disampaikan, bahwa ada surat yang sudah diajukan ke Presiden terkait ABK. Selama ini, saya di periode yang lalu selalu menerima ABK-ABK ini di ruangan saya. Kondisi ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri itu memprihatinkan hupla hupla hanya mengutip administrasi mereka, tapi sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka di kapal-kapal asing. Nah, kalau sudah ada masalah, pasti BP2MI dan menaker yang akan ketimpan image negatifnya. seolah-olah Menteri Tenaga Kerja dan Kepala 2 BPMI tidak bertanggung jawab. Nah, saya tahu persis bahwa mereka ingin agar posision yang mereka jelas tidak lagi berada di bawah hupla. Karena tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Pimpinan dan kawan-kawan Komisi 9, saya berharap untuk masalah ini Komisi 9 memberikan dorongan, memberikan bantuan untuk bisa segera Presiden menandatangani itu agar jelas posisi yang tanggung jawabnya. ini kan kemenaker sama BMP2TKI atau saya suka salah nih, BP2MI ini sudah sepakat terkait masalah ini. Harusnya Presiden segera, tidak perlu lagi ragu-ragu. karena ABK kita ini mohon maaf ya, bukan lagi sebagai pekerja, tapi sebagai budak. Perbudakan modern yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tempat ABK-ABK kita tersebut bekerja. Tapi hupla tidak pernah menggubri sama sekali keberadaan-keberadaan mereka yang meninggal, yang sakit. Itu tidak pernah ada informasi-informasi hupla bertanggung jawab terkait hal tersebut. Nah ini penting untuk kita tindak lanjut di pimpinan dan kawan-kawan Komisi 9. Nah yang ketiga, tadi disampaikan terkait dengan hubungan kerja bilateral Indonesia dan Malaysia. Dari dulu, hubungan kerja kita itu tidak seimbang. Apa yang kita lakukan seolah-olah bahwa kita butuh lapangan pekerjaan di Malaysia? Betul kita butuh. Tapi perlu juga digarisbawahi bahwa Malaysia itu lebih butuh lagi tenaga kerja kita. Karena tenaga kerja kita itu bisa dibayar murah. Bahkan mereka sengaja menghubungi agen-agen di dalam negeri, agen-agen ilegal, agar bisa mendapatkan tenaga kerja ilegal, karena bisa dibayar lebih murah lagi. Nah tentu ini merugikan Indonesia. Untuk itu mungkin pimpinan Komisi 9 juga bisa kita melakukan kunjungan kerja ke Malaysia kepada Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur untuk lebih menegaskan bahwa tidak boleh ada MOU yang memberatkan Republik Indonesia terkait dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk Malaysia. Perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan mereka kepada kita seolah-olah kita itu bukan tenaga kerja tapi budak di Malaysia. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian penting Komisi 9 kepada Kepala BP2MI untuk bisa segera menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi. Jadi tidak perlu ragu-lagu untuk memberikan sanksi kepada Malaysia entah apapun bentuk dari sanksi itu negosiasi kenaikan upah dan lain sebagainya silahkan dilakukan. Karena saya tahu persis saya pernah datang ke sana untuk kunjungan pribadi di periode yang lalu dan saya bertemu dengan teman-teman yang bekerja di kebun-kebun kelapa sawit. Saya datang langsung secara pribadi keliling saya dan saya mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Nah itu yang tidak pernah disadari dan tidak pernah menjadi perhatian dari Kedutan Besar Indonesia di Malaysia. Tentunya Bapak Beni sebagai Kepala BP2MI harus segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apalagi di era pandemi seperti hari ini kondisi tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu sangat memprihatinkan. Jadi betul-betul harus mendapatkan perhatian. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.